Assalamualaikum Wr Wb 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 Al-Fatihah 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 Ya kan? Ya Siapa yang Allah inginkan kebaikan Maka Allah SWT akan memahamkan dia dalam Agama Ini agama apa? Ya Semuanya Semuanya Tidak ada furuk Tidak ada Tidak ada usul Kemudian Al-Fatihah 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 Ya Jadi kalau ada perselisihan Mereka mencari dulu dari Petunjuk dari Rasulullah SAW Tidak langsung Ya Mengambil Sembarang dari Orang lain Tapi kalau ini orang lain Kita ketahui bagaimana Ya Iktiba'an terhadap Rasulullah Ucapannya sesuai dengan ucapan Rasulullah Maka Ya itu namanya Iktiba' Bukan apa? Bukan taklit Kalau taklit itu Iktiba' bila dalil Dia mengikuti tanpa ada dalil Ya Dia membolehkan dia Ikut Tapi kalau Iktiba' Ya Walaupun itu dari orang Tapi orang ini diambil dari ucapan Rasulullah Dan benar Maka Kalau kita ikuti Maka itu dikatakan apa? Al-Iktiba' Kemudian kata beliau Ini datang dalam hadis Iya Dijadikan apa? Semua masjid ini Semua Apa namanya? Bumi ini adalah masjid Ini sebagian Dari kekhususan Nabi SAW Dalam hadis Hadis Jabir Banyak Tentang Keutamaan Tentang keutamaan Atau Kekhususan dari Rasulullah SAW Dibanding Para Nabi Apalagi Sebagai umatnya Itu jauh lagi Fahu'a'lal khalki maqawman Wa'awamuhum Jahan Iya Ini Nabi SAW adalah Makhluk yang Paling tinggi Kedudukannya Paling agung Iya Martabat di sisi Allah SWT Wa'aklam Wa'akmaluhum Fi kulli fadilatin Paling sempurna Setiap keutamaan Lam yabak khairun Illa dalla ummatahu Alaihi Wala syarrun Illa hadharahum Min Iya Tidak ada pun yang tersisa Dari kebaikan Kecuali Nabi SAW Tunjukkan Kepada kita Dia ajak Kita kepada kebaikan itu Dan tidak ada pun Tersisa Kejelekan Kecuali Nabi SAW Iya Memperingati kita Dari hal tersebut Iya Di dalam hadith Apa Apa Ma'baki asye'un Iya kan Ma'baki asye'un Yukorribu ilal jenna Wa yuba'idu ilal nar Illa kotbuyina lakum Ini dia Jadi tidak ada Tersisa sedikitpun Apa yang mendekatkan seorang Kepada surga Dan menjauhkan seorang Kedalam Pada neraka Kecuali Nabi SAW Menjelaskan hal tersebut Iya Mengajak kita kepada Surga Dan melarang kita kepada Neraka Ada hadith lain lagi Yang lebih jelas Tapi Saya lupa Saya lupa lafadnya Baik Kemudian kata beliau Wa kadhalika yuminuna Bikulli kitabin Anzalahullah Ini semua apa Usul-usul Akidah dari Al-Sunnah wal-Jama'i Secara umum saja Tafsil-tafsilnya itu Di pembahasan tentang Buku-buku Akidah Iya Seperti Kita pelajari setelah ini Di Di pelajaran lain Seperti Akidah al-Wasityah Itu Rincian-rinciannya Adapun ini secara umum saja Iman kepada Kitab-kitab Allah Iya Wa kulli rasulin arsalahu Allah Iya Iman kepada rasul ini Disebutkan dalam Imam Iman Rukuniman yang Enam Sudah disebutkan tadi Sebelumnya Wa la yufarrikuna Baina ahadim Mir rusulih Iya Tidak ada perbedaan Keimanannya sama Iya Keimanannya sama Ada pun keutamaan Para al-ambiyah itu Itu keutamaan yang Ada memang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana dalam ayat Tapi Keutamaan itu Tidak menunjukkan Bahwasanya Nabi tersebut Kurang Iya kan Iya Bukan artinya Kalau Yang satunya Bagus Yang satunya Tidak bagus Atau Dua Satunya lebih bagus Tidak menunjukkan Yang Yang satunya ini Yang kurang bagus Itu Kurang Iya Tapi Namanya Nabi Namanya Para nabi itu Memiliki keutamaan yang Sangat besar Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak kita katakan Iya Keutamaan yang dimiliki itu Kurang atau rendah Tidak Kemudian kata beliau Ini keimanan kepada Qadr Bahwasanya Seteluruh Amalan-amalan Yang baik Maupun yang buruk Itu Allah subhanahu wa ta'ala Telah Lingkup semua Telah catat Telah ketahui Ini keimanan kepada Qadr Ini banyak orang yang Keliru disini Paling banyak Disini Insya Allah Kita bahas nanti Dan telah berjalan Pulpina Allah subhanahu wa ta'ala Catatan Di Laul Mahfud Itu sudah tercatat Dan telah Apa namanya Terlaksana Pada Pada amalan-amalan Di baliknya Itu semua adalah Itu semua adalah Makhluk Kemampuan Kemampuan Dan Dari situlah muncul Apa Perbuatan Iya Kalau Yang diberikan Kemampuan dan Kekuatan ini Makhluk Berarti yang muncul Dari makhluk itu Apa Makhluk Makhluk juga Ini Apa Mereka ini Kurang memahami Dari hal ini Kurang Dikatakan Yang saya Yang saya lakukan ini Adalah Perbuatan saya Iya Kejelekan Karena dia Nafikan Tidak mungkin Saya melakukan Suatu dosa Dan Allah yang Allah yang Menciptakan Dari perbuatan saya itu Tidak mungkin Itu dia Nafikan Ada juga satu Dia gulu Gulunya dimana Semua yang kita lakukan ini Tendak Allah Jatuh dalam dosa Ini kemauannya Allah Sudah berarti Apa Iya kan Jadi satunya Terlalu Bermudahan Satunya terlalu Apa namanya Tercadid Iya Semua yang dilakukan Seorang hamba Itu Allah subhanahu wa ta'ala Yang takdirkan Iya cocok Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Yang Mau semua Iya Berbuat ini Ini Kalau tanya kenapa itu Iya Mau ini apa Allah yang takdirkan Iya Kenapa tidak dibawa kepada Solat misalnya Puasa Iya kan Iya Maunya ke Hal-hal yang enak-enak saja Ini salah Tapi ahli sunnah wal-jahat tidak Iya Allah yang menciptakan Tapi makhluk yang Berkehendak Dan apa yang dikendai Makhluk ini adalah Makhluk Iya Apa yang dikendai Makhluk ini adalah Makhluk InsyaAllah di Pembahasan takdir Akan dibahas Kemudian kata beliau Mana Wataq'abihah Aqwaluhum Waf'aluhum Bihasabi Masyiatihim Ini Dan Terjadi Dari ucapan Para hamba Iya Dan Perbuatannya Itu Sesuai dengan Kehendak mereka Iya Karena Mereka sudah diberikan Apa? Irodah Kudro Allah tidak memberikan Tidak memaksa Iya Tidak ada paksaan Untuk mereka Kalau dia berbuat dosa Kenapa dosa? Berbuat dosa Iya Allah paksa saya Sehingga saya seperti ini Tidak Bahkan kata beliau Diberikan Apa? Pilihan Ada disinilah Itulah Irodah Kemauan Untung membawa dirinya Untung kemana Iya Kebaikan Kepada Kejelekan Iya Allah sudah berikan Petunjuk Iya Faminhum kafir Faminhum mu'min Iya kan? Diantara mereka Ada yang kafir Dan ada yang mu'min Karena Mereka sendiri Yang bawa dirinya Kesana Iya Dengan Kehendak dan Masyiat mereka Iya Kemudian kata beliau Wa khasal mu'minin Bi'an Habbab ilahimul iman Dan Allah mengkhususkan Orang-orang mu'min itu Untuk Memberikan Kecintaan Kepada mereka Kepada iman Iya Dan Allah memberikan Menghiasi Iman itu Pada hati-hati mereka Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kebencian Iya Untuk mereka Kepada kekufuran Kepada Kepasikan Kepada dosa Ini disebabkan Keadilan Dan Hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala Iya Jadi kalau Ada orang beriman Iya Ada orang beriman Dia cinta kepada Keimanan Dia rajin ibadah Dia takut Kedalam Takut jatuh Kedalam dosa Maka Ini adalah Cahai dari Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk dirinya Iya Bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala Sudah tentukan dia Iya Begitu pula Kedua orang-orang Orang-orang yang Berbuat dosa Iya Karena dia bawa dirinya Kepada Maksiat Dia ikuti Hwa nafsunya Bukan karena Iya Allah yang Memaksa dia Kesana Iya Tapi pada dasarnya Semua terjadi Karena Takdir Allah Jadi jangan bingung ya Ini Agak terbalik-balik Tapi Insya Allah Nanti Secara umum Saja Tafsilahnya nanti Akan ada Saif Selesaikan Wa qala rahimahullah Wa min usuli ahli sunnah Annahum nyadinuna Bin nasihati lillah Wali kitabih Wali rasulih Wali a'immatil muslimin Wa ammatihim Waya'muruna bil ma'ruf Wayanhawna anil munkar Ala ma tujibuhu syariah Waya'muruna bibirril walidain Wasilatil arham Walihsani ilal jirani Walmamali Walmu'amilin Wa man lahuh Hak Wabil ihsan Ilal khulqi Ajma'in Wa yada'una ilal makarim Al-akhlaq Wa mahasin Haya Wayanhawna An masawi Al-akhlaq Wa arzali Ha Waya'takiduna Anna akmal Al-mu'minina Imanan Wa yaqinan Ahsanuhum A'malan Wa akhlaqan Wa asdaquhum Aqwalan Wa ahdaahum Ila kulli khairin Wa fadilah Wa ab'aduhum Min kulli razilah Wa ya'muruna Bil qiyami Bishara'i Al-dinn Ala ma jaa An-nabiyyihim Fiha wa fii Sifatihah Wa mukammilatihah Wa at-tahdi Wa at-tahdi Wa at-tahdi Hmm? Tahdi Wa at-tahdi An-mufsidatihah Wa munqisatihah Wa yarawna Al-jihad Fi sabiil Allah Madian Ma'al-bir Wa al-fajir Wa an-nahu Dhirwatu Sanam Al-dinn Jihad Al-ilmi Wa al-hujjah Wa jihad Al-silah Wa an-nahu Fardun Ala kulli muslimin An-yudafi'a An-ad-dini Bikulli Mumkinin Wa mustata' Tahib Kata beliau Min usul Al-lisunna Wa al-jama' An-nahum Yadinuna Bin nasihati Dillah Wa li kitabihi Wa li rasulihi Wa li imati Muslimin Wa ammatihim Ini Datang dalam Hadis Ya kan? Abdinun nasihah Wa yamuruna Bil ma'ruh Iya Mengajak Kepada Kebaikan Wa yan Hau na'ni Al-munker Ala ma Tujibu Shari'ah Iya Dan melarang Kepada Kemungkaran Terhadap Apa yang Diwajibkan Oleh Shari'ah Iya Dan melarang Dari kemungkaran Ini ada Tingkatannya Iya Ada tingkatannya Dilihat Dilihat dari Maslahat Dan Mapsadatnya Tidak Sembrono Wa yamuruna Bilbirri Wasilatil Arham Mereka juga Mengajak kepada Berbuat baik Kepada orang tua Dan menyambung Iya Kekeluargaan Persaudaraan Kepada Sanat kerabat Wa lihsan ilal jiron Iya Kemudian Berbuat baik Kepada Tetangga Ini Dari Usul mereka Dalam berakhlak Iya Bagaimana mereka Bermuamala dengan Manusia Bermuamala dengan Manusia Wal mamalik Wal muamilin Iya Pada budak Kalau ada budaknya Dan Orang-orang yang Bermuamala dengan dia Berkomunikasi dengan Mereka Wa man lau hak Dan ini umum Iya Dan siapa yang Memiliki hak Untuk Diberikan Kebaikan Untuk di Berbuat baik Kepadanya Wa bilhsan ilal khulki ajamain Dan ini Lebih umum lagi Iya Kalau tadi cuma berkaitan dengan Makhluk Iya Kerabat Atau Insan ya Manusia Pada kerabat Kemudian Yang jauh sedikit Dan siapa yang memiliki hak Sekarang Dan kepada Setiap makhluk Dari hewan Iya Ada ihsan disitu Ini semua Masya Allah Datang dalam hadis Dan mereka juga Bukan sekedar berbuat Tapi mengajak juga Iya Mengajak juga Untuk Memperbaiki Akhlak Iya Memperbaiki Akhlak Dan melarang dari Berbuat Jelek Iya Bagaimana Bagaimana Akhlak Jelek itu Yang Iya Jadi Akhlak itu Terkadang juga Jadi contoh yang Baik ya Maksudnya Bisa jadi jalan untuk Berda'wah Iya Jadi akhlak itu Bisa jadi sebab juga Seorang Bisa mengenal sunnah Iya Jadi berda'wah Tidak hanya dengan Ucapan Cerama Tapi Akhlak juga bisa Menjadi Sebab Seorang itu bisa Mengenal sunnah Iya Karena Seorang manusia pada tabiatnya itu Suka yang baik-baik Suka yang baik-baik Suka yang sopan-sopan Iya Yang ucapannya itu Tidak menyakiti Hati seseorang Nah Kalau kita perbaiki Akhlak dari situ Maka orang-orang yang melihat kita Itu akan Senang dengan kita Dan akhirnya apa Dia banyak bertanya tentang Apa yang kita pelajari Apa yang kita Lakukan Akhirnya dia ikut Nah ini Pentingnya apa Akhlak Ini datang dalam hadis Iya kan Di hadis Mu'ad bin Jabar Radiyallahu tal'anhu Takkala min tawasiyyat Kata Nabi SAW Ittaqillah Wa atbi'il hasanatah say'ah Iya kan Wa khalikin nasa Tamhuha wa khalikin nasa Bi khulukin hasan Iya Dan bergaulah dengan manusia Seluruhnya Dengan Akhlak yang Baik Akhlak yang baik Ini jelas Ini akhlak-akhlak ini Banyak disebutkan di Permasalahan akhidah itu Di akhir-akhir Iya tentang akhlak Banyak disebutkan di Akhir-akhir dari Buku-buku akhidah Seperti nanti akan datang Di Akhidah wa siti ya Shaykh Islam Wa yatakiduna Anna akmalal mu'minin Imanan Wa yakinan Ahsanuhum Akmalal mu'minin Imanan Wa yakinan Ahsanuhum A'malan Wa akhlak Iya Bawasanya Mereka meyakini juga Bawasanya Para mu'min Yang paling sempurna Keimanannya Keyakinannya Kepada Allah Itu yang paling Bagus amalannya Dan Paling bagus Akhlaknya Wa asdaquhum Akwalan Yang paling jujur Dalam Berucap Wahdahum Ila kulli khairin Wa fadilah Yang paling memberi Petunjuk kepada Kebaikan dan Keutamaan Wa ab'aduhum Min kulli Radilah Dan yang paling jauh Dari Kejelekan Sifat-sifat Yang jelek Ini Perlu diperhatikan Jelas Iya Seorang yang Kalau antum Mau jadi Seorang mu'min Yang Sempurna Keimanan Dan keyakinan Ini datang dalam hadith Semua ini datang dalam hadith Potongan-potongan hadith Iya Jadi mereka juga Mengajak kepada Untuk menegakkan syariat Islam Apa yang datang dari Nabi SAW Iya Pada sifat-sifatnya Dan penyempurna-penyempurnanya Dan melarang dari Untuk berbuat kerusakan Iya Dan mengurangi dari Syariat-syariat Islam itu Itu tegak dengan Sunnah-sunnah Rasulullah SAW Dan mereka juga Mengajak Iya Untuk selalu Kalau ada perintah jihad Dari pemerintah Kita ikut Walaupun perintah ini Pemerintah ini adalah Orang yang Fajir Iya Kalau lebih Lebih lagi Iya Kita tidak boleh lari dari situ Ini bentuk Pengikutan kita terhadap Pemerintah Ini berkaitan dengan Pemerintah Pokok dari agama Iya Puncak dari agama itu Jihad Iya kan Jadi Tolat itu Tiangnya Iman itu Pokoknya Dan puncaknya apa Jihad Jihad Masuk Jihad Ilmi dan Hujjah Itu belajar Kita lawan Kita hujjai Kita banta Dengan ilmu Agama Jihad Silah Ini jihad Dengan Pedang Wannahu Fardun Ala kulli muslimin Kewajiban Setiap muslim Ayudafi Anid din Bikulli Mungkinin Womustataw Untuk Iya Membela Agama Islam Sekuat Tenaga kita Dan Semampu kita Wa qala rahimahullah Wa min usulihim Alhathu ala jam'i kalimatil muslimin Was sa'yu fi taqribi kulubihim Wa ta'lifiha Wa ta'hziru min at-tafarruqi Wa ta'ali Wa tabagudi Wa al-amali bi kulli wasilatin Tuusilu ila hadha Wa min usulihim Annahyu An adiyyatil An adiyyatil Khuluki Fi dimaihim Wa amwalihim An adiyyatil khuluki Annahyu An adiyyatil khuluki Fi dimaihim Wa amwalihim Wa a'aradihim Wa jamii Hukukihim Wal amru Bil adli Wal in safi Fi jamii Al mu'amalat Wal nadbu Ilal ihsan Wal fadli Fiha Wa yu'minuna Bi anna Afdalal umami Ummatu Muhammadin Sallallahu Alayhi wa sallam Wa afdalahum Ashabu Rasulillahi Sallallahu Alayhi wa sallam Khususan Al khulafaa Al rashiduna Wal ashir Wal ashir Di fathashin Wal ashir Al mashhud Lahum Bil jannati Wa ahlu Badrin Wabai'atul Ridwan Wassabiqu Al awwalun Min Al muhajirin Wal ansar Fa yuhibbuna Sohabata Wa yadinuna Lillahi Bidhalik Wa yanshuruna Mahasinahum Wa yaskutuna Amma Kila An masawihim Wa yadinuna Lillahi Bihtiram Al ulama Al hudat Bihtiram Al ulama Al hudat Wa imat Al adl Wa man Lهم Al maqamat Al alia Tufi Dini Wal fadl Al mutanow Wiyal Al muslimin Wa yasaluna Allah An yu'idhahum Min Al shak An yu'idhahum Min Al shak Wa shirk Wa shiqaq Wa Nifak Wa Su'il Akhlaq Wa an Yuthabbitahum Ala Dini Nabiyyihim Ilal Mamat Hadihil Usulul Al kulliyyatu Biha Yuminuna Wa Laha Yataqidun Wa Ilayha Yada'oon InsyaAllah Kemudian kata beliau Wa min Usulihim Al sunnah Al jama'ah Al hasu Ala jami'i Kalimat Al muslimin Untuk Tidak Berpecah Bersatu Di atas kalimat Al muslimin Di bawah pemerintahan Dan berusaha Juga untuk Memberikan Ketenangan pada Hati-hati mereka Persatuan Menyatukan Ini Apa dalam Di dalam hadis itu Tentang Sosobupakum Apa ada Itu Sebabnya Auyukhalifanna Apa Kulubakum Ya disitu Perhatikan Itu sekedar Sop saja Itu kalau tidak Tidak rapat Itu Nabi Sosob Ancam Kalau seperti ini Itu Bisa membuat Perpecahan Itu sekedar Kita satu Sop ini Jadi kalau kita Bermain-main dengan Sop itu Itu ancaman Kata Nabi Dalam Dalam hadisnya Seperti itu Kamu Duruskan Sopnya Atau Allah Membuat Kalian itu Terpecah Hati-hati Kalian terpecah Ini Ancaman Jadi Al-Sunnah Al-Jama'ah Itu mengajak Kepada Persatuan Tidak mengajak Kepada Perpecahan Di atas Kalimat Al-Muslimin Kemudian Ini lawannya Melarang dari Perpecahan Saling Benci Dan beramal Setiap wasilah Yang mengajak Kepada Perpecahan Itu Karena itu Banyak Kisah-kisah Para sahabat Ketika Berselisih Dalam pemahaman Subhanallah Kisah yang Paling Masyur Saya lupa Nama sahabatnya Itu Tak kala Satu sahabat Siapa yang ingat Melakukan Satu Perbuatan Yang dimana Nabi SAW Tidak melakukan Kemudian Sahabat ini Berpendapat Tidak seperti itu Tak kala dilakukan Melakukan sama Persis yang dilakukan Para sahabat Sahabat Ibn Masmud Iya kan Kemudian Tak kala ditanya Kenapa kau seperti itu Iya Dikatakan Perpecahan itu Lala kejelekan Khilafi syar Al-khilafi syar Al-khilafi syar Iya Karena masalahat Yang besar di belakangnya Akhirnya Dia ikuti Iya Ini Daf'ul mafsadat Muqaddam ala Jalbul masoleh Itu kwaidah Kemudian kata beliau Min usulihim An-nahin An-adiyatil qalq Fidimaihim Wa amwalihim Wa aradihim Wa jami'i hukukihim Iya Menahan untuk Berikan gangguan Terhadap makhluk Membunuh Merampas Iya Menjatuhkan kehormatannya Dan seluruhnya Dari hak-hak Yang tidak sefantasnya Kita rendahkan Kita celah Wa al-amru bil'adil Wa al-insaw fi jami'i mu'amalatihi Perintah untuk Berbuat adil Pertengahan Dalam Mu'amala kita bersama Saudara-saudara kita Wa nabdu'i ilal ihsan Wa al-fadli pihak Dan Memberikan Anjuran Untuk Berbuat ihsan Kepada Makhluk Pada Hal tersebut Dari mu'amalat Iya Jadi Contoh kecilnya Kalau misalnya Kita pinjam uang Iya 100 ribu Kembali Satu bulan Kita kembalikan Pada Waktu tertentu Setelah kita kembalikan Kita diperintah juga Untuk Berbuat ihsan Kita lebihkan Ini boleh Memangnya ihsan Iya kan Tapi kalau dipersyaratkan Itu jangan Kalau jangan Jadi Kita berikan haknya Kita bayar pinjam kita Sesuai dengan Ketentuan waktu Dan diperintah juga Untuk berbuat ihsan Dengan apa Kita berikan apa Kelebihan dari Jaman itu Karena mungkin Itulah kebaikan mereka Kita balas dengan Hal tersebut Kemudian yang terakhir Wa yu'minu nabi afdol Al-umam Umata muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Atau umat muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Jadi Dia kini bahasanya Umat yang paling afdol Yang paling mulia adalah Umat muhammad Sallallahu alaihi wasallam Umat belakangan Umat ke-70 Tapi Dia yang paling mulia Yang pertama Sesurga Iya Wa afdoluhum Ashabur rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Wa afdolahum Ashabur rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Dan yang paling utama Dari umat itu Adalah Sahabat rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi Keseluruhan umat Kita akui bahwasannya Dia yang paling utama Tapi dalam Umat itu Ada lagi yang paling Utama Yaitu Sahabat rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan di sahabat rasulullah Ada lagi yang paling Paling mulia Iya Yaitu Khulafa al-Rashidun Dan di empat ini Ada lagi yang paling mulia Itu Ubah kerasidik Iya Iya kan Jadi Semakin sempit Semakin sempit Semakin Kemudian Wa al-ashratu Al-Mashhudulahum Biljannah Dan yang sepuluh Iya Yang sepuluh Sa'id bin Sabit Sa'id bin Abi Waskos Kemudian Tolha Ibn Ubaidillah Abdurrahman bin Aw Amir Ibn Abu Ubaidah Al-Jarrah Kemudian Zubair bin Uwam Enam Tambah empat Hulu Siapa yang empat Al-Qurafa al-Rashidun Wahlu al-Badar Iya Orang-orang yang Ikut perang Badar Ini Janji Allah SWT Apapun yang dilakukan Maka diampuni Ini orang yang ikut Perang Badar Iya kan Maka Ada satu kisah Sahabat ini Dia mengirim surat Melalui perempuan Ketempat yang dimana Nabi SAW akan Melakukan Penyerangan disitu Kemudian Didapatlah Apa namanya Surat itu Dicegah oleh Ali Perempuan yang bawa Dimintai mana Mana surat itu Dia tidak mau keluar Kalau tidak saya telanjangi Dicegah keluar Dibaca ternyata dari Sahabat Iya Umar marah Dia mau penggal Kepalanya Iya Karena Dikatakan apa Membantu orang Orang musyrik Iya Padahal disana Ada keluarganya Ada keluarganya Kemudian Kata Rasulullah SAW Kenapa Untuk mau Penggal orang Yang ikut perang Badar Perhatikan Padahal Iya Allah SWT Orang yang Ikut perang Badar Itu orang yang Diampungi dosanya Iya Itu ya Anallah Wabi'atu riduan Orang-orang yang Nabi SAW Baid Dibawa Keriduan Allah SWT Mereka mencintai Sahabat seluruhnya Iya Ini Keyakinan dari Sunnah wal Jamaah Ini Ada yang Semua Menyelisih Ini ada Jadi Tidaklah Setiap Yang disebutkan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah Dalam kitab-kitab Akidah Itu Pasti ada yang Menyelisih Oleh karena itu Kenapa disebutkan Sampai di Permasalahan Fikih Banyak Seperti Masal Khaw Ya kan Khufain Itu disebutkan Di pembahasan Akidah Karena ada yang Mengingkar Tentang Disyariatkannya Masal Khufain Iya Dan selainnya Seperti Kalau disebutkan Al-Muzani itu Tentang Qasr Solah Itu Ada juga Disebutkan Padahal Qasr Solah Pembahasan apa Fikih kan Disebutkan Karena ada yang Menyelisih Jadi itu Mereka Menggambarkan kepada kita Tentang keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah Yang Betul-betul Iya Jadi kalau kita Punya usul itu Kita pegang Insyaallah Kita akan selamat Jadi ketika datang Shubhad Ketika datang Hal yang dapat Apa namanya Mengganggu dari Keyakinan itu Akan terbantahkan sendiri Dengan Usul yang kita pegang Jadi ini Masya Allah Ini sebenarnya Kalau kita bahas Akidah Ini sudah satu kitab Bagus ini Kalau kita bahas Tafsil-tafsilnya Apa semua Ini bagus Sempat ada Di antarantum Yang mau buat Akidah Ya kan Keknasir Dima kodimahnya Ya kan Tentang akidah Dari Sunnah wal Jamaah Baik Kemudian Kemudian Mereka Menyebarkan Kebaikan-kebaikan mereka Dan ada pun Yang kejelekan mereka 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 diam dari Kejelekan-kejelekan Mereka Tidak bahas Karena Kebaikannya itu Lebih Banyak dari Bara Apa yang mereka Terjatuh dari Kejelekan Mungkin dari Sisi Yitihatnya Atau selainnya Namanya manusia Namanya manusia Tidak ada yang sempurna Ini berkaitan dengan Ulama Mereka juga Beragama dengan Memuliakan para Ulama Wal-huda Wal-huda Wal-aimatil adl Para Orang-orang yang memberikan Petunjuk Dan para imam Dan orang-orang yang memiliki Kedudukan tinggi Kedudukan tinggi Di Agama islam Wal-fadlu 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 Wal-mutanawwi'u Alal muslimin Dan keutamaan yang berbeda-beda Terhadap Kau muslimin Iya Ulama Guru kita Yang memberikan kita Petunjuk Yang memberikan kita Faidah Itu Ada ihtiram Ada Pengagungan Kemuliaan Dan mereka ini Selalu meminta kepada Allah SWT Untuk dilindungi Iya Agar Subhanallah Melindungi mereka Dari Keraguan Kesyirikan Iya Kenifakan Syikok Pelanggaran Pelanggaran Iya Dan jelek-jelek Akhlak Waisabbitahum Ala dini Nabiyihim Ila almamat Iya Kata beliau Wahadihin usul Kuliyah Biha Yuminuna Walaha Yaitakiduna Wa ilaiha Yada'un Jelas ya Inilah usul-usul Kuliyah Jumlah Yang dengannya Mereka ini Beriman Dan Meyakini Untuknya Dan Mengajak kepada Usul tersebut Taib Alhamdulillah Insyaallah Di pertemuan berikutnya Baru kita Masuk kitab Ini Apa namanya Semoga kita bisa selesikan Dalam Satu Tahun Pelajaran Karena Sil sila Dari kitab Tuhid Kajusubahat Pada Islam Itu tidak ditargetkan Satu tahun Iya Ditargetkan Satu tahun Jadi semoga kita bisa Bahas ini Satu tahun Dengan Faedah-faedah yang Penting Dari Penjelasan Ulama Insyaallah Mungkin tahun kedua Baru kita masuk di Khamisubahat Atau Pondul Islam Dari Subhanakallah Bihamdik Shada Allah Bihamdik 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 Bihamdik